Untuk mendirikan sebuah negara bangsa berdaulat khususnya, pada tarikh keramat ketika terciptanya nama Malaysia pada tanggal 16 September 1963, banyak cabaran yang nyata dan abstrak terpaksa didepani setiap warga di tiga wilayah tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Tidak seperti masa kini, penyebaran maklumat dan nilai-nilai nasionalisme atau kenegaraan tersalur pada satu medium, dan medium itu adalah yang dilaporkan oleh media dan pemimpin-pemimpin setempat. Biarpun perang dunia telah lama berakhir, namun perang ideologi menjadi medan perjuangan pembentukan Malaysia. Ketika itu, elemen-elemen subversif menjalar di setiap inci bumi bertua ini. Ikuti laporan khas Amirah Syawel. Pencara kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Amar Reza Amad Rizal berkata, Sinergi di antara pemimpin dan pengamal media pada waktu itu menjadikan pembentukan Malaysia satu realiti. Menurutnya, wartawan pada ketika itu berdepan cabaran sulit dalam usaha memastikan rakyat mendapat maklumat terus dan memahami konsep sebenar gagasan Malaysia. Dalam pembentukan, kita meraihkan pembentukan Persekutuan Malaysia sepanjang tahun ini, saya tidak nafikan jasa-jasa besar pemimpin yang seperti saya nyatakan tadi, Stephen Karnoninkan dan juga mungkin Temengong juga dan juga beberapa orang pemimpin termasuk Tun O'Peng sendiri arwahnya. Tetapi, kita juga harus untuk memberikan penghargaan kepada komuniti-komuniti media ini kerana mereka inilah yang harus memberikan laporan. Terutamanya laporan yang secara terus. Satu ketika dahulu, proses logistik bukan satu perkara yang mudah. Jadi, wartawan ini untuk memastikan mereka dapat berita, kalau dulu untuk bergerak daripada Sarawak ke Kuala Lumpur, sebab kebanyakan perbincangan bukan hanya berlaku di Sarawak, tetapi kadang-kadang berlaku juga di Kuala Lumpur, kadang-kadang berlaku juga di Jesselton, di Kota Kinabalu. Jadi, mereka ini harus sentiasa bergerak dan sentiasa mampu untuk memberikan laporan. Media juga berdepan kesukaran untuk membuat laporan secara terbuka mengenai gerakan kemerdekaan atau mengkritik dasar penjajah kerana menghadapi ancaman, gangguan dan ugutan daripada pihak berkuasa kolonial dan pihak yang menentang kemerdekaan. Beliau berkata terdapat pihak tertentu yang memiliki ideologi politik berbeza cuba untuk menggunakan media bagi menyebar propaganda yang menggambarkan gerakan kemerdekaan secara negatif. Saya percaya antaranya mungkin, antaranya adalah daripada sudut keselamatan mereka sendiri. Sebab kita tidak nafikan elemen-elemen subversif juga wujud ketika itu. Dan kumpulan-kumpulan ini antaranya menyasarkan wartawan. Sebab wartawan ini adalah sebenarnya CCTV lah kalau kita anggap sekarang bagi masyarakat. Jadi untuk memastikan masyarakat ini terganggu daripada konsep penerimaan maklumat, mereka akan mengganggu proses penyebaran maklumat tersebut dan antara mereka yang disasarkan adalah kumpulan wartawan. Selain itu, akses kepada maklumat yang tepat dan sahih pada waktu itu adalah dihadkan sehingga terpaksa bergantung kepada sumber yang terbatas atau mencari inisiatif lain untuk melaporkan pergerakan kemerdekaan. Media memainkan peranan penting dalam perjalanan Malaysia menuju kemerdekaan dan melaporkan segala gerakan nasionalis tanpa gentar meskipun diambang ancaman kolonialisme. Namun tersebutkah sejarah mereka ini di mulut masyarakat? Tahukah kita identiti sebenarnya mereka di sebalik pengarang nasionalisme? Amir Syawel, TVS